Masya Allah ya doanya anak-anak kecil ini polos banget, kadang-kadang kita minta mendoakan anak itu suka gitu ya, minta doain papa dong biar papa dapet rezeki, ya Allah minta rezeki, kayaknya polos banget gitu. Nah tapi gini Bip, ini pertanyaan ini Bip, dalam berdoa kita ini katanya boleh minta sesuatu hajat, ini katanya dalam hajat kita itu boleh minta apa aja atau mungkin ada yang gak boleh atau dilarang sama Allah karena bisa menjadi penghalang doa-doa kita. Mungkin bisa penjelasannya, tefadul Bip, silahkan. Mohon izin guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah tentu bagaimana agar doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT tidak menjadi terhalangi. Dan juga ada hajat-hajat yang seandainya kita minta wal-iyadzubillah hajat tersebut berbalik kepada kita. Apa itu? Yaitu meminta keburukan kepada orang lain. Orang yang berbuat tidak baik kepada kita, dolim terhadap kita, maka hendaknya kita tidak mendoakannya dengan keburukan. Karena apa? Karena pernah satu ketika al-imam al-Bukhari, beliau ini terdolimi, beliau ini difitnah dengan keji. Ada seseorang muridnya menyampaikan kepada beliau, wahai imam kenapa engkau tidak mendoakan keburukan kepada dia? Kenapa engkau tidak sumpahkan dia saja? Apa kata imam al-Bukhari? Gala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sabarlah kalian sampai berjumpa dengan keudihot. Beliau langsung menyebutkan redaksi, yaitu hadis baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian beliau menyampaikan, Gala Nabiya sallallahu alaihi wa sallam. Barang siapa yang mendoakan terhadap orang yang telah mendoliminya, maka sama saja mensukseskan kedoliman tersebut. Makanya kalau ada orang yang mendolimi, jangan kita untuk buru-buru mendoakan keburukan bagi dia. Dan juga diantara adab-adab berdoa, diantara bagaimana tetap cara kita berdoa kepada Allah sallallahu wa ta'ala, memohon kepada Allah sallallahu wa ta'ala fi ulah, adalah kita tetap yakin dengan sangat bahwa Allah sallallahu wa ta'ala akan memberikan ijabah terhadap doa tersebut. Bahkan diceritakan Saidina Musa, kok banyak sekali cerita Nabi Musa ya Ustaz Syam? Dan di dalam Al-Quran ini mungkin paling banyak ya ceritanya Bani Israel dan Nabi Musa. Karena bagaimana kedekatan Nabi Musa ini selalu berbincang-berbincang sebagai kalimu Allah sallallahu wa ta'ala. Sehingga pernah satu kejadian ketika Nabi Musa itu mendapatkan wahyu dari Allah sallallahu wa ta'ala, Allah telah kabulkan doa kalian berdua. Karena Nabi Musa ini berdoa bersama saudaranya seorang Nabi juga, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Dan subhanallah mereka ini berdoa minta agar Allah sallallahu wa ta'ala berikan kemudahan dan dihancurkan daripada rombongan kaum kufar yaitu rombongannya Fir'aun. Maka apa? Maka kata para ahli tafsir bahwa antara doanya Nabi Musa dan ijabah dari Allah sallallahu wa ta'ala, Allah sallallahu wa ta'ala sudah bilang, God ujibat dakwat hukumah sama kejadiannya benar-benar yaitu Nabi Musa diberikan kesuksesan oleh Allah sallallahu wa ta'ala, itu arbainah sana 40 tahun. 40 tahun. Begitu sahabarnya Nabi Musa alaihissalam menunggu daripada ijabah dari Allah sallallahu wa ta'ala. Maka kita perlu dulu untuk menata hati kita juga di dalam berdoa. Pentingnya selain adab-adab tadi yang disampaikan guru-guru kita, Masya Allah luar biasa adab-adab bagaimana tata cara tangan kita dan lain sebagainya, juga bukan hanya secara dohir, akan tetapi tata hati kita. Karena doa ini hubungannya dengan hati. Bagaimana konsentrasi kita ketika berdoa, bagaimana rasa ajas kita merasakan, oh gak melihat apa-apa nih dalam diri kita. Kalau orang yang namanya orang yang itirar, yang benar-benar perlu kepada Allah sallallahu wa ta'ala, dia itu begitu ngangkat tangan, dia gak ngelihat ada apa-apa yang tersisa dari dirinya. Gak ada apa-apa, gak bisa ngapa-ngapain, cuma tangan ini yang tertadah kepadamu ya Arab. Ya Allah. Masya Allah. Masya Allah.